Puasa Sunnah Puasa Sunnah diantaranya kita memiliki puasa yaum ilbid atau puasa putih Yang mana jatuh pada tanggal di tahun hijriah bertepetan di tanggal 13, 14, dan 15 Dan inilah untuk niatnya Niat puasa ini dibaca pada malam hari Berbeda dengan ketika fajar tiba dan baru berniat Nawaitu sawma ayyaw malbid sunatan lillahi ta'ala Dalam hadis yang direwayatkan Abdullah bin Ammar bin Al-Ash Puasa ayam ilbid yang dilakukan 3 hari seperti puasa sepanjang tahun Jika kau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya Maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan hijriah Hadis Riwayat Tirmidzi Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah Puasa ayam ilbid menjadi wasiat yang ditinggalkan Rasulullah SAW untuk umatnya Puasa ayam ilbid seringkali disebut pula sebagai puasa putih Dirwayatkan Ibnu Abbas menyebutkan Penamaan ini terjadi Karena pada saat Nabi Adam AS diturunkan ke bumi Matahari membakar tubuhnya hingga menjadi hitam Allah kemudian mewahyukan kepadanya untuk berpuasa pada ayam ilbid hari-hari putih Berpuasalah engkau pada hari-hari putih ayam ilbid Ketika Nabi Adam melakukan puasa pada hari pertama Sepertiga anggota tubuhnya menjadi putih Saat mengerjakan puasa pada hari kedua Sepertiga anggota yang lainnya menjadi putih Dan pada hari ketiga Sisa sepertiga anggota badannya yang lain menjadi putih Kisah ini terdapat pada kitab Umudatul Khori Syarhu Syahihil Bukhori Pengamalan puasa ayam ilbid Lebih dianjurkan ketika tidak berpergian Tidak dilaksanakan di tanggal 13 Zulhizah Karena di tanggal 13 Zulhizah Merupakan bagian dari hari Tashrik Sehingga tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa putih Penampakan bulan besar atau bulan purnama Merupakan tanda mudah mengetahui pertengahan bulan pada penanggalan tahun Hijriah Tanda alam yang Allah SWT tunjukkan Memiliki kisah Yang mana Nabi Adam AS disunahkan untuk berpuasa pada pertengahan bulan Sebagai jawaban doanya yang ingin kembali seperti semula Dengan sebelumnya Tubuh Nabi Adam AS legam oleh terik matahari Terima kasih sudah mendaksikan video saya kali ini Untuk saran membangun silahkan taruh di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih